Intro Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Post dan kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Post lainnya Lampos.co, Lampung Post ID, dan saya 100FM.ID dan masih bersama dengan Mbak Cici Oke Mbak Cici, kita akan satu per satu Mbak Cici akan membahas 3 platform di Lampung Post kita akan mulai dari Lampos.co Pemirsa trending topik yang ada di Lampos.co diantaranya ada nyaris 50 ribu pemudik telah menyebrang ke Sumatra via Bakauhani selanjutnya status siaga anak Rakatau tak berimbas ke penerbangan Lampung berikutnya sindikat joki CPNS 2021 di Lampung dibongkar selanjutnya 5 bus tak layak jalan di Semprit di Sohub Lambar dan yang terakhir ada rekayasa lalu lintas di Bandar Lampung dilakukan kondisional ini yang cukup menarik karena memang sekarang sudah masuk musim mudik Mbak Cici ternyata yang masuk ke Lampung sudah nyaris 50 ribu dari Bakauhani ini sudah hamin 7 ya masuk memang Presiden mengatakan jangan mudik di puncak jadi tanggal 28, 29, 30 itu puncaknya maka bermodong-bodong lah di awal sepekan sebelum lebaran orang mulai mudik dan ternyata memang 50 ribu orang sudah menyebrang dari Merak ke Lampung entah itu di Lampung entah itu melintas tapi pintu gerbangnya adalah Lampung dan tentunya adalah perlu kesiapan juga dari kita ya sebagai tuan rumah sebagai pintu gerbang Sumata bahwa mereka para pemudik juga diutamakan adalah keselamatan dan kenyamanan saat mudik oke nah ini juga yang menjadi training tapi dalam post.com Mbak Cici tentang status siaga anak Rakatau yang tak berimbas ke penerbangan Lampung ini masih jalur juga ya untuk mudik karena Rakatau itu berada di Selat Sunda ya dan ini juga tentunya berpengaruh juga terhadap penyeberangan di Bakauhani tapi gejolak dari anak gunung Rakatau yang melakukan sekarang masuk siaga 3 ya itu tidak berpengaruh baik untuk penerbangan dan pelayaran mudah-mudahan saja erupsi ini meredam ya karena sekarang lagi tinggi intensitasnya pelayaran lebih tinggi karena musim mudik juga penerbangan diharapkan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oke mudah-mudahan erupsinya segera meredah ya oke kita beralih Mbak Cici ke Lampung Post.id pemirsa berita pilihan di Lampung Post.id diantaranya yang pertama ada cegah maut di jalur tol berikutnya usut tuntas mafia tes CASN kelanjutnya kuartal pertama haji berangkat 4 Juni berikutnya ada jaksa periksa pejabat di Kemenang terkait korupsi CPO dan juga yang terakhir masyarakat sekitar GAK tetap waspada ini masih jalur mudik juga Mbak Cici? karena memang tema kita ini mudik itu menjadi tren ya Lampung Post sejak beberapa hari terakhir sudah mengangkat mudik ya terkait dengan mudik kalau kemarin tentang penyeberangan dan lainnya sekarang ini tentang lewat jalur tol ini diangkat karena apa? karena di tol itu menjadi sangat bukan bisa dikatakan masing pembunuh ya karena terjadi kecelakaan sangat sering sekali begitu masuk tol biasanya orang segera mau buru-buru hingga menjejak gas itu sampai pol padahal itu sangat membahayakan penting sekali ini ya dilakukan di tol makanya di tol sekarang sudah ada LTE atau sensor yang akan melakukan tilang elektronik bagi mereka yang berkecepatan di atas 100 km jadi walaupun di tol tetap diukur kecepatannya ini demi untuk keselamatan agar mudik sampai tujuan selamat dan berkumpul dengan sanak keluarga Pak oke di luar mudik juga ada yang menarik Mbak Cici tentang mafia tes CASN ini juga di halaman 1 ya CPNS itu menjadi magnet tersendiri ya seperti gula dan semut jadi banyak sekali peluang-peluang celah-celah yang digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi misalnya dengan menjadi calon dan menjadi joki dengan menawarkan uang sekian ratus juta dijamin masuk PNS dan itu dilakukan oleh empat kelompok ini ya ada jaringannya ternyata empat kelompok ini melakukan dari mulai dari joki kemudian pengaturan duduk hingga pengaturan di aplikasi ketika tes emang udah luar biasa udah canggih tapi ternyata ini juga bisa terungkap dan ini ada empat yang sudah ditangkap ini bisa berkembang dan bisa lebih banyak lagi pastinya oke kan tidak ada kejahatan yang sempurna Mbak Cici oke Mbak Cici kita beralih ke saiz100fm.id pemirsa trending topic yang ada di saiz100fm.id diantaranya yang pertama ada Dul Jailani bikin band baru bernama Khodir ekspresi pemberontakan dan kebebasan berikutnya Ed Sheeran rilis video music baru berlatar Ukraina 2-step selanjutnya list lagu XTX Rising di panggung Kosella 2022 berikutnya ada film animasi Lightyard mengusung elemen asli penjelajahan luar angkasa sampai trip ke NASA dan yang terakhir ada original soundtrack Awards Blues, Jimin BTS dan Ha Sung Won kuasai tanggal lagu iTunes yang menarik dari salah satu anaknya Ahmad Dhani yaitu Dul Dul Jailani ya Dul Jailani ini si bungsu ya bungsu dari tiga bersaudara dan dia terus mengikuti kiprah sang ayah ya bermusik di tahun ini dia membuat grup band sebenarnya dia sudah ada grup band dulu tahun 2013 tapi vakum dan dia buat yang baru adalah namanya Khodir ya agak nyetrik ya ini berisi empat anak muda yang meluapkan ekspresi kegalauan anak muda itu disalurkan lewat musik alirannya tetap rock dan tentu saja ini akan menarik ya dan mungkin nanti kita akan menyaksikan seperti apa sih lagu-lagu yang disajikan oleh si Khodir Garapan dari Dul Jailani oke namanya sangat unik sekali mungkin diambil dari nama Abdul Khodir Jailani oke Mbak Cici terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini pemirsa Metro TV Lampung demikian pembahasan tajuk juga trading topik apa saja yang ada tiga platform Lampung Post lainnya dan juga jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca harian umum Lampung Post kunjungi laman Lampung Post.co dan Lampung Post ID dan dengarkan saya radio secara streaming juga update informasi entertainmentnya di say100fm.id Selainah Hasan, wisata kru yang bertugas mengucapkan terima kasih jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan daerah mengalir dengan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, juga mengurangi mobilitas sampai jumpa